Fiorentina terseok-seok di awal musim Liga Italia. Saat ini, tim berjuluk akibat torehan yang buruk itu, manajemen Fiorentina memutuskan untuk memecat pelatih Giuseppe Iaccini, selasa, 10 per 11, dini hari WIB. Tak butuh waktu lama, manajemen Fiorentina telah menunjuk pelatih baru bernama Cesare Prandelli, pertama-tama saya ingin berterima kasih secara pribadi kepada BP Iaccini. Ia penuh determinasi dan membantu tim di saat-saat yang sulut musim lalu. Dia telah membimbing tim dengan dedikasi dan karakternya, ucap Presiden Fiorentina, Rocco Camasso dilansir situs resmi klub, saya juga ingin memberikan sambutan pribadi saya kepada Prandelli. Kami yakin keahliannya, profesionalitasnya, dan sisi kemanusiaannya sudah diakui di dunia sepak bola. Ia adalah orang yang cocok melatih tim ini. Lanjutnya, nama Prandelli tentu tak asing di telinga pendukung Fiorentina dan penikmat sepak bola Italia. Tahun 2005 hingga 2010 lalu, Prandelli pernah menangani Fiorentina. Dalam periode kepelatihannya, Prandelli bisa membawa Fiorentina ke babak kualifikasi Liga Champions dan menggapai semifinal Liga Eropa. Total, ada 240 pertandingan yang dijalani Prandelli selama menangani Fiorentina. Rincinya, 119 kali Fiorentina di bawahnya menang dan 67 kali menderita kekalahan. Prandelli juga pernah menangani timnas Italia. Selama kurang lebih 4 tahun, Italia di bawah naik turun oleh pelatih yang kini berusia 63 tahun itu. Di bawahnya, Italia pernah menjadi runner-up Piala Eropa 2012. Di final, Italia kalah dari Spanyol dengan skor 1-4. Kemudian, Italia juga berhasil menempati posisi 3 Piala Konfederasi pada tahun 2013. Namun, kisah Prandelli tak mulus di Piala Dunia 2014. Kegagalan Italia menembus fase grup membuat Prandelli kehilangan pekerjaannya sebagai juru taktik simak panduan lengkap Corona di perhatian tengah k� Kiscakan panduan, kisah Prandelli melihat